Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Kasus Habib Baharifin Semit Dimana kemarin Habib Baharifin Semit Dan EG Sujana dilaporkan ke polisi Terkait Pernyataan yang pernah disampaikan Oleh Jenderal Dudung bahwa Tuhan kita Bukan orang Arab, itu akhirnya Dibahas oleh Pia Habib Bahar maupun EG Sujana Tetapi katanya teman-teman Oleh pelapor ini Pia EG Sujana maupun Habib Bahar Ini memelintir terkait pernyataan Dari Jenderal Dudung Abdurrahman Sehingga dilaporkan ke polisi Tetapi dalam prosesnya teman-teman Yang melaporkan Habib Baharifin Semit Ini juga dilaporkan ke polisi Sehingga yang terjadi ini saling lapor Kalau Hussein Siap melaporkan Habib Baharifin Semit Dan EG Sujana Sekarang gantian Hussein Siap ini dilaporkan Ganti ke polisi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNN teman-teman Hussein Siap dilaporkan Buntut polisikan Habib Baharifin Semit Hussein Siap dilaporkan Kepol Res Bogor Buntut laporannya terhadap Habib Baharifin Semit Selasa 28 Desember 2021 Hussein dilaporkan terkait Dugaan penyebaran berita bohong Atau hoax Hussein dilaporkan oleh Seorang bernama Ali Rito Pengacara Ali Rito Ehwan Tuan Kota Turut mendampingi Dalam proses pelaporan ini Resmi melaporkan Hussein Alwi Hussein Siap Atas dugaan penyebaran Berita bohong Melalui media Yang menimbulkan Keonaran di kalangan masyarakat Sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Pasal 220 KUHP Tutur Ehwan Dalam keterangannya Rabu 29 Desember 2021 Ehwan membenarkan Bahwa laporan ini Merupakan respon Atas laporan Yang dibuat oleh Hussein Terhadap Habib Bahar Bin Semit Jadi Setelah Habib Bahar Dan Eh Hussein Dilaporkan ke polisi Maka Ini buntut Dari laporan tersebut Nah Sang pelapor Hussein Siap ini Balik dilaporkan Ke Polres Bogor Teman-teman Diketahui Habib Bahar Dilaporkan terkait Dugaan ujaran Mengandung Sara Dan penghinaan Terhadap penguasa Ke Polda Metro Jaya Ya Laporan ini Terkait Laporan Hussein Terhadap Habib Bahar Ucap Ehwan Membenarkan Laporan terhadap Hussein ini Diterima Polres Bogor Pada 28 Desember Dan terdaftar Dengan nomor STPP Garis miring 11 Garis miring 12 2021 Garis miring Rescrim Dalam tanda bukti Terima Laporan Yang diterima CNN Hussein dilaporkan Karena telah Menuduh Habib Bahar Memelintir Atau memotong Pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman Terlapor Terhadap Pernyataan Habib Bahar Bin Semit Adapun Perbuatan tersebut Dilakukan Dengan Cara Hussein Alwi Menuduh Habib Bahar Bin Semit Memelintir Atau memotong Kalimat Kasat Dudung Abdurrahman Padahal Habib Bahar Bin Semit Hanya Mengulangi Kalimat Kasat Dudung Abdurrahman Di podcast Dedy Gorbuser Sekitar Tanggal 29 November 2021 Demikian Tertulis Dalam Dokumen Tersebut Sebelumnya Hussein Siap Melaporkan Habib Bahar Bin Semit Dan Eki Sujana Ke Polda Metro Jaya Laporan Ini Terdaftar Dengan Nomor LP 6146 12 2021 SPKT Polda Metro Jaya Tanggal 7 Desember 2021 Keduanya Dilaporkan Buntut Pernyataan Yang Menyinggung Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman Pernyataan Itu Disampaikan Dalam Video Yang Diunggah Di Akun Youtube Berjudul Semakin Panas Eki Sujana Jenderal Dudung Harus Dipidana Dan Habib Bahar Tuntaskan Kebodohan Ini Selaku Pelapor Hussein Menganggap Habib Bahar Dan Eki Sujana Berupaya Memelintir Ucapan Dudung Dalam Video Di Youtube Habib Bahar Dan Eki Menyebut Dudung Seraulah Menyamakan Tuhan Dengan Dengan Manusia Bahkan Pak Dudung Tidak Pernah Bilang Bahwa Dirinya Membenci Arab Atau Tidak Mau Berdoa Dengan Bahasa Arab Disitu Delik Pidananya Mereka Berdua Telah Berbohong Di Hadapan Publik Yang Mana Hal Itu Menyesatkan Kata Hussein Senen 20 Desember 2021 Hussein Melaporkan Keduanya Terkait Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Dan Permusuhan Individu Dan Atau Kelompok Berdasarkan Sara Dan Atau Penghinaan Terhadap Penguasa Ini Dianggap Memelintir Pernyataan Dudung Abdurrahman Padahal Menurut Habibahar Dia Mengulangi Pernyataan General Dudung Abdurrahman Karena Disana Mengatakan Tuhan Kita Bukan Orang Arab Nah Berarti Menurut Analisa Dari Habibahar Ada Pernyataan Tuhan Kita Bukan Orang Arab Itu Yang Dipertanyakan Oleh Habibahar Nah Kalau Kita Melihat Masalah Seperti Ini Semua Tergantung Pada Penafsiran Masing-masing Ada Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Sifatnya Allah Itu Berbeda Dengan Makhluknya Sehingga Allah Itu Bukan Orang Allah Ya Allah Tuhan Itu Berbeda Dengan Makhluknya Nah Kalau Saya Melihat Apa Yang Disampaikan Habibahar Bin Semit Sesuai Dengan Pandangan Beliau Dengan Keyakinan Beliau Itu Benar Bahwa Allah Itu Tidak Boleh Disamakan Dengan Makhluknya Jadi Allah Bukan Orang Allah Ya Allah Tuhan Berbeda Dengan Makhluknya Tetapi Ini Ini Yang Dipermasalahkan Oleh Hussein Sihab Katanya Ini Memelintir Kemudian Sara Dan Sebagainya Akan Dilaporkan Nah Sekarang Balik Hussein Sihab Dilaporkan Ke Polisi Terkait Apa Yang Dia Sampaikan Mengenai HW Jadi Saling Melaporkan Nah Kalau Saya Melihat Kasus Ini Sebenarnya Hal itu Bisa Diselesaikan Dengan Cara Bertemu Jadi Saya Yakin Maksud Pak Dudung Itu Tidak Menyamakan Tuhan Dan Manusia Saya Yakin Itu Tidak Mungkin Seperti Itu Yang Dilakukan Oleh Jintal Dudung Tidak Ada Tidak Ada Maksud Itu Cuman Dia Salah-salah Kata Menyamakan Kalimat Seperti Itu Nah Satu Sisi Haibahar Mengulas Terkait Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Jintal Dudung Di Podcast Dari Korbuser Itu Jadi Lebih Baik Ini Diselesaikan Dengan Restoratif Justice Seperti Yang Pernah Disampaikan Oleh Kapolri Tidak Semua Terkait Ujaran Kepencian Itu Diproses Secara Hukum Karena Ini Sifatnya Hanya Semacam Pernyataan Dan Tidak Mengganggu Hubungan Antar Agama Jadi Antara Agama Islam Maupun Non-Muslim Ini Saya Pikir Tidak Ada Masalah Baik Baik Saja Dan Tidak Menimbulkan Huruhara Terkait Pernyataan Yang Disampaikan Jenderal Dudung Maupun Yang Disampaikan Oleh Habib Harbin Semit Maka Restoratif Justice Itu Saya Pikir Penyelesaian Yang Bijak Terkait Masalah Nah Kalaupun Apa yang Disampaikan Habib Harbin Itu Mengkritik Penguasa Ini Sah-sah Saja Sekali lagi Teman-teman Kritik Adalah Bagian Dari Demokrasi Semua Orang Boleh Mengkritik Penguasa Karena Penguasa Itu Memegang Amanah Rakyat Nah Kalau Amanah Itu Misalnya Tidak Sesuai Dengan Gendak Rakyat Biasanya Rakyat Bersuara Mengkritik Penguasa Itu Agar Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Nah Habib Har Selaku Rakyat Boleh Mengkritik Penguasa Nah Ini Adalah Kritik Yang Membangun Agar Interpeksi Diri Penguasa Penguasa Yang Bukan Melakukan Seperti Cintal Dudung Sebagai Kasat Sebagai Tentara Sebagai Prajurit Bekerja Dengan Bidangnya Daripada Menangani Sesuatu Yang Tidak Ahlinya Jadi Serahkan Urusan Itu Kepada Ahlinya Kalau Ahlinya Tentara Prajurit Ini Bidang Keamanan Bidang Perang Bagaimana Bisa Defensif Offensif Terhadap Serangan Musuh Nah Strategi-strategi Itu Bidangnya Adalah Di Bidang Ketentaraan Di Bidang Keprajuritan Seperti Yang Ditangani Cintal Dudung Nah Habibah Harbin Semit Bidangnya Adalah Agama Maka Dia Mengurusi Agama Oleh Karena Itu Teman-teman Serahkan Segala Sesuatu Itu Pada Ahlinya Agar Selamat Tetapi Orang Yang Tidak Ahli Memegang Sesuatu Yang Bukan Bidangnya Akan Hancur Contoh Orang Yang Tidak Ahli Mesin Menangani Mesin Nah Ini Semakin Rusak Mesin Itu Karena Tidak Ahlinya Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Husein Siap Dilaporkan Balik Oleh Pihak Pendukung Habibah Ben Semit Jadi Saling Melapor Melapor Dan Solusi Saya Adalah Restoratif Justice Karena Dengan Cara Ini Semua Akan Selesai Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh